Intro Anggota Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah memberikan dukungan khusus bagi para atlet nasional Agar para atlet bisa tetap berlatih demi mempertahankan kualitas dan prestasi olahraga Di Gunung DPR RI Jakarta, Johar Arifin mengatakan Pandemi COVID-19 mengakibatkan keterbatasan bagi atlet Dan tim pelatas melakukan pelatihan Sehingga perlunya dukungan khusus berupa anggaran dan pemenuhan fasilitas Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif berupa bantuan tunai bagi para atlet Agar bisa bertahan hidup dan menjalani persiapan sebelum menghadapi sejumlah turnamen internasional Perlu membicarakan apa saja yang diperlukan lagi untuk mendukung situasi tidak normal ini Waktu normal anggarannya sekian Tidak normal ini tentu ada ekstra anggaran supaya atlet dan pelatih kita bisa melaksanakan program di situasi yang tidak normal ini Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin juga meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga mengkoordinasikan seluruh induk cabang olahraga Untuk menginventarisasi kebutuhan para atlet dan tim pelatnas Agar tetap bisa berlatih Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu memperbanyak aktivitas pelatnas di berbagai daerah sebagai persiapan peraturnamen Namun, kegiatan pelatihan harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Bagaimana atlet-atlet nasional ini juga harus kita mendapatkan dukungan Karena saya tahu bahwa ada dianggarkan kalau mereka itu ikut pelatnas, ada honornya Jadi dengan ada pelatnas ini, maka mereka akan mendapat honor Fajar dan Chris Tio, TVR Parlemen, melaporkan